Ini ijazah kedua yang saya kasih malam ini Setiap kali antum baca Ya Nabi salam alaikum Atau ya Sayyidi ya Rasulullah Maka niatkan ucapkan salam kepada Nabi Plus kepada Al-Imam Al-Mahdi Ya Hadirkan rasa itu Hadirkan rasa itu Jadi kita kemantakan Ya Nabi salam alaikum Wahai Nabi, nama Nabi apa? Ahmad Kalau nama Rasul Muhammad, itu bedanya Apa nama Nabi? Nama Rasul Sallallahu alaihi wasallam Ketika disebut nama Ahmad Disebut nama Muhammad Seharusnya ada getaran di kolbu Ruh kita mengatakan salam atas engkau Karena kita dihijab oleh tubuh ini Dihijab oleh akal ini Dihijab bahkan kolbu kita sendiri pun menghijab Kadang kolbu merasa sudah banyak salawat Sudah merasa bertarikah Sudah merasa bermursyid Tidak mau lagi dengerin orang lain berbicara tentang Rasulullah Selain mursyidnya Itu hijab juga Hijab juga itu Akhirnya Akhirnya ruh tidak ikutmu Cakap salam Makanya ulama kita Dapat ilham dari Allah Mereka tulis kitab-kitab salawat Supaya ruh dibimbing kembali membaca Ya Nabi salam alaih Supaya kita bisa Menyamakan frekuensi kita dengan alam semesta Karena semua alam Kecuali ada satu pohon-pohon Yahudi Mereka tidak mengucapkan salam atas Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Terima kasih telah menonton